Libur panjang sekolah telah usai dan mulai selasa 2 Mei. Seluruh siswa dan siswi tingkat SD, SMP, dan SMA kembali masuk sekolah seperti biasa. Dengan begitu, pengelola ruas tal terbanggi besar pematang panggang kayu agung atau terpeka memprediksi puncak arus balik lebaran akan berlangsung pada Senin 1 Mei 2023. Ribuan kendaraan pemudik pada arus balik ini sudah mulai terjadi beberapa hari terakhir. Menurutnya, volume arus lalu rintas sudah meningkat sejak tanggal 15 hingga 30 April 2023, di mana jumlah pengguna jalan mencapai kurang lebih 400 ribu kendaraan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Nando yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nando. Selamat sore rekan Pirda dan para pemirsa Tribun Sumsel. Ya, selamat sore rekan Pirda dan para pemirsa Tribun Sumsel. Tribun News di mana pun berada, dapat saya sampaikan bahwa menurut keterangan pihak utama karya rostol terbanggi besar pematang panggang kayu agung atau disingkat terpeka, yaitu brand manager Bapak Topik Hidayat, menyebut bahwa tepat pada Senin kemarin merupakan puncak arus balik dari Lampung menuju Palembang dengan total kendaraan yang melintas di rostol tersebut yaitu mencapai 28 ribu kendaraan. Dan dari tanggal dari H-10 hingga H-5 lebaran lalu, total jumlah kendaraan yang melintas yaitu lebih dari 400 ribu pengguna jalan. Jadi untuk hari ini arus lalu nintas diperkirakan kembali normal yaitu di angka 10 hingga 15 ribu kendaraan. Dan tepat hari ini juga semua siswa maupun siswi SD, SMP, dan SMA mulai kembali masuk seperti biasa. Jadi untuk arus balik sudah selesai kemarin Pirda. Sekian Pirda yang dapat saya sampaikan. Untuk jumlah kendaraan rata-rata per hari bisa mencapai 20 hingga 30 kendaraan Pirda. Sekian Pirda, kembali ke studio. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.